Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ervina Agustin Dari kelas 12 IPA Buya Hamka SMA IT Al-Fikri Islamic Green School, bukan baru Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai penerapan fisika pada kulkas Yang pertama yaitu termodinamika Termodinamika adalah suatu cabang fisika Yang membahas tentang perubahan energi panas Menjadi bentuk energi lain sesuai dengan kerja suatu sistem Cara kerja kulkas dalam termodinamika berhubungan erat Dengan hukum perpindahan kalor Pada prinsip kerja kulkas Energi panas akan selalu bergerak menuju ke daerah yang lebih dingin Hal tersebut dapat terjadi melalui berbagai proses termodinamika Yang pertama, proses pada tekanan konstan Pada proses ini, tekanan awal sama dengan tekanan akhir Pada awalnya, energi panas akan ditransfer ke dalam kulkas Energi panas tersebut kemudian akan bergerak menuju area yang lebih dingin di dalam kulkas Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya tekanan konstan pada setiap energi panas dan dingin di dalam kulkas Yang kedua, yaitu proses pada volume konstan Tekanan akan menghasilkan volume pada setiap energi dingin dan panas Yang ketiga, proses pada temperatur konstan Temperatur awal sama dengan temperatur akhir Di mana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan energi pada suatu sistem Sebuah alat elektronik Hal tersebut dapat terjadi karena energi panas selalu bergerak menuju energi dingin Sehingga terjadilah proses perubahan energi dari energi panas menjadi energi dingin Yang keempat, yaitu proses adiabatis Pada proses ini, kulkas tidak lagi menerima ataupun melepaskan kalor Di mana perubahan energi panas menjadi energi dingin Telah menyebabkan perubahan tekanan dan volume pada setiap energi di dalam kulkas Selanjutnya, yaitu elektromagnetik Elektromagnetik adalah suatu peristiwa Perubahan sifat dari logam baja atau besi menjadi sebuah medan magnet Yang terdapat di dalam kumparan dengan muatan listrik Pada kulkas, penerapan elektromagnetik terletak di sekitar permukaan pintu kulkas Gaya tarik menarik yang dihasilkan elektromagnetik akan menarik material besi pada penampang pintu Hal itulah yang membuat pintu kulkas dapat menutup dengan cukup kuat dan erat Yang ketiga yaitu arus bolak-balik atau AC Arus bolak-balik atau AC atau alternate current adalah tegangan dengan arah arus yang bolak-balik Umumnya digunakan pada peralatan rumah tangga Contohnya yaitu kulkas Kelebahan listrik AC yaitu Lebih ekonomis Memiliki sistem yang lebih aman Arus yang dihasilkan lebih besar Dapat menghantarkan arus dengan jarak yang lebih jauh Yang keempat Perubahan energi Energi yaitu besaran yang dilestarikan Artinya tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan Tapi hanya bisa diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya Pada kulkas Terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kinetik Dimana energi listrik yang dipakai kulkas Akan menggerakkan pompa kompresor Gerakan pompa kompresor ini yang nantinya mengatur saluran refrigiran atau zat pendingin Oke Sekian penjelasan mengenai penerapan fisika pada kulkas Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh